Banyaknya para peminat kolam renang membuat sarana olahraga ini dijadikan sebuah fasilitas pribadi yang terdapat di beberapa hunian. Karena terlalu marah ke pembuatan kolam renang pribadi, banyak yang beranggapan nilai eksklusif dari sebuah kolam renang pribadi semakin hilang dan dapat dibilang sebuah kolam renang pribadi tidak menjadi barang mewah lagi. Apa benar begitu? Di sini kami akan membahasnya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada beberapa orang yang menganggap bahwa kolam renang saat ini bukan menjadi barang mewah dan nilai eksklusifitasnya sudah mulai berkurang. Sebenarnya, ungkapan itu ada salah dan ada benarnya juga. Memang diakui, akhir-akhir ini cukup marak dan masif adanya pembuatan sebuah kolam renang. Terlebih lagi untuk penggunaan pribadi yang berada di tiap-tiap hunian. Akan tetapi, karena adanya statement tersebut, bukan berarti nilai kemewahan sebuah kolam renang dapat berkurang. Kenapa seperti itu? Mari kami jelaskan. Alasan pertama adalah prihal material struktur. Menurut kami dari tim di Mutipul, kolam renang masih merupakan sebuah barang mewah. Hal ini dikarenakan banyaknya material dan kualitas material yang digunakan. Pemilihan material yang kami maksud di sini adalah mencakup seluruh aspek. Baik dari kekuatan kolam renang atau material untuk memperindah kolam renang itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, kolam renang tentunya digunakan untuk menampung beban air yang sangat besar. Dan untuk menjamin kekuatan dan keamanan untuk para penggunanya, penggunaan material untuk struktur kolam renang haruslah terjamin. Dari struktur pembersihan saja, kolam renang harus diperkuat dengan beberapa rancangan pembersihan. Seperti sloof, kolon, gelaran dinding, gelaran lantai, dan cakar ayam. Ditambah lagi, mutu beton yang akan digunakan untuk membentuk kolam renang haruslah menggunakan mutu yang baik. Dan itulah mengapa, demi menunjang kekuatan dan keamanan para pengguna kolam renang, pemilihan material yang berkualitas haruslah dipilih. Dan tentunya, material yang berkualitas ditambah rancangan struktur yang ideal akan berbanding lurus dengan biaya yang tidaklah murah. Alasan yang kedua adalah aspek sirkulasi kolam renang. Sirkulasi merupakan hal yang penting dan wajib tersedia untuk setiap kolam renang. Untuk menghasilkan air yang jernih, diperlukan sistem sirkulasi yang ideal dan memiliki jalur serta penggunaan material yang tepat. Tidak usah membahas mesin pendukung sirkulasi terlebih dahulu. Dari segi pipa saja, pemilihan material juga harus diterhatikan. Karena air pada kolam renang tentunya terkandung beberapa unsur seperti klorin dan pH, serta ditambahnya penggunaan beberapa semikal di dalamnya. Oleh sebab itu, penggunaan tipa sirkulasi harus memiliki kualitas yang mumpuni. Dan untuk mesin sirkulasi pun seperti pompa dan filter, baiknya gunakan sesuai standar dan kubikasi air kolam renang. Gunakan pompa dan filter yang memang dikhususkan untuk penggunaan kolam renang, agar dapat menghasilkan sirkulasi yang ideal. Alasan yang ketiga adalah pemilihan material finishing. Finishing kolam renang tentunya tidak bisa dipilih berdasarkan estetika saja. Akan tetapi, tingkat keamanan untuk para pengguna juga patutlah diperhatikan dan lebih diutamakan. Seperti contohnya pemilihan batu alam yang memiliki tekstur untuk diaplikasikan pada bagian gigi kolam, dan juga pelapisan kolam renang dengan menggunakan mozaik yang lebih aman karena tidak memiliki sisi yang tajam. Dari ketiga hal itu, dapat disimpulkan bahwa pemilihan seluruh aspek yang dibutuhkan untuk pembuatan kolam renang haruslah memiliki kualitas yang baik. Jangan hanya mengandalkan kecantikannya saja. Akan tetapi, tingkat keamanan juga patut diperhatikan. Material yang baik tentunya akan berbanding lurus dengan biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karenanya, sebenarnya saat ini sebuah kolam renang tetaplah merupakan sebuah barang mewah. Hal ini dikarenakan penggunaan seluruh material yang ditutupkan tersebut memang memiliki kualitas. Menguat kolam renang dengan biaya miring pun sebenarnya bisa saja dilakukan. Akan tetapi, pasti akan ada hal-hal yang harus dipangkas. Seperti pemilihan material pembesian yang dikurangi, beberapa struktur pembesian yang dihilangkan, penggunaan material finishing yang kurang baik atau bahkan yang lainnya. Akan tetapi, dengan pengurangan beberapa hal tersebut, pastinya akan ada yang dikorbankan dari kolam renang Anda. Seperti kekuatan kolam renang yang pastinya akan melemah, kurangnya kecantikan kolam renang, dan tingkat keamanan kolam renang yang dipertanyakan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang, dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Dimultipul Channel. Sampai jumpa! Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah. Terima kasih.